Intro Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tuh ketemu lagi dengan tekan ngoprek software receiver Wong Trenggaleh Kali ini kembali membahas GX6605S untuk software ini mengenang masa lalu Dimana software ini dulu pernah viral ya Di masanya ini viral Jadi cuma untuk mengenang ya Untuk teman-teman bila mana menggunakan software ini Ini tetap harus berhati-hati Karena software ini Berkode di Vivinder Jadi kita coba replace di Softwarenya Di sini saya sudah simpan softwarenya ya Mungkin teman-teman Sudah pernah menggunakan ini Atau menyimpan kodenya Software ini di tahun 2020 Tanggal 27 bulan 11 2020 Software lama Sempat viral Sebelum saya replace ke software ini Untuk teman-teman Monggo Yang belum dukung channel ini Silahkan didukung ya Biar lebih berkembang lagi Lebih semangat lagi Mengasih tutorial-tutorial Tentang software-subware editan Dan jangan lupa Mengaktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video terbaru Channel ini sudah dikemas dan dirangkum berbagai jenis software Reciper mulai dari K5S dan COS GE605S Untuk Guvin Montage K5S Untuk rekomendasi Capition Juga ada nek parabola kombo Dan masih banyak lagi Software-software yang sudah saya oplek di channel ini Untuk teman-teman Bila mana mengambil software di channel ini Tetap harus berhati-hati Walaupun software-nya sudah saya review Aman Saya gunakan Saya tes aman Tapi harus tetap berhati-hati Karena Kesalahan Update software Sedikit kesalahan Update ini Akan mengakibatkan Mode on Kecantar logo Mata merah Mungkin Masih banyak lagi Gendala-gendala Bisa Panel padam Atau Remote tidak berfungsi Oke Mungkin teman-teman sudah Tidak sabar lagi Untuk menunggu Software-nya Langsung saja kita replace Seperti biasanya Bila mana Proses update dimulai Seringkali saya Sarankan Jangan sampai Mati lampu listrik Jangan sampai Dimatikan Recipernya Sebelum Normal kembali Tetap harus berhati-hati Jangan sampai Cuma kesalahan update Software Mengakibatkan Mode on Nampak di layar ini Sudah muncul Logonya Yang jelas Untuk teman-teman Saya yakin Yang pernah Menggunakan Software ini Menyimpan Kodenya Jadi Untuk yang Belum pernah Menggunakan Software ini Tidak disarankan Jangan sampai Menggunakan Software ini Seperti nampak Di layar ini Muncul Dpwinder Ini artinya Untuk keluar dari Kode Dpwinder ini Harus diskan Silahkan Skan Dengan Apk Di playstore Dpwinder Di playstore Jadi silahkan Download Untuk apk Yang jelas Kalau Sekarang Harus Beli Nah Disini Bila mana Dipencet Untuk Oke nya Akan muncul Seperti nampak Di layar ini Untuk notifasi Memasukkan Kode Silahkan Dipencet Oke Jadi Kalau Teman-teman Tidak mempunyai Kode Akan berhenti Dpwinder Seperti nampak Ini Bila mana Tidak Dimasukkan Kode Dia akan Restart Sendiri Atau Mati Sendiri Dan Nyala Kembali Kalau Memasukkan Kodenya Untuk Teman-teman Yang Pernah Atau Menyimpan Walaupun Ini Kodenya Saya Masukkan Saya Masukkan Kodenya Ini Teman-teman Tidak Bisa Menggunakan Kode Yang Sama Seperti Nampak Di Layar Ini Ini Misalnya Teman-teman Gunakan Tidak Bisa Karena Kode Ini Saya Digunakan Satu Receiver Cuma Satu Receiver Jadi Masing-masing Receiver Mempunyai Kode Sendiri Tidak Bisa Mencontek Kode Kode Yang Lain Seperti Nampak Di Layar Ini 723870 Ini Khusus Untuk Receiver Saya Setelah Dimasukkan Kodenya Sudah Benar Silahkan Pencet OK Di Bisa Lewat Remote Bisa Lewat Menunya Ini Kita Pencet OK Akan Masuk Ketampilan Menunya Di Sini Tidak Ada Signal Karena Belum Diskan Oke Untuk Ambilan Menunya Mungkin Yang Sudah Pernah Memakai Tidak Asing Tidak Asing Lagi Kita Langsung Meluju Ke Informasi Dari Software Sistem Informasi Model Helobook 6605S Version Tanggal Objet 27 Bulan 11 2020 Versinya 1 706 Ini Untuk Versian Silahkan Dibaca Baca Email Dvvinder Dvvinder 126 Dot Kom Silahkan Untuk Teman Teman Yang Tidak Memiliki Kode Silahkan Diskan Oke Selebih Untuk Di Menu Masuk Ke Menu Pengaturan Sistem Disini Untuk Pengaturan Sistem Ada Beberapa Menu Pengaturan Waktu Pengaturan Trimer Untuk Bahasanya Disini Ada Beberapa Bahasa Ada Dua Bahasa Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Pengaturan AV Disini Sesuaikan Saja Untuk Pengaturan AV Ada Kontrol Kunci Ini Tidak Perlu Dihidupkan Karena Nanti Setiap Menu Akan Terkunci Pengaturan USD Ini Silahkan Disesuaikan Kalau Transfaren Sanya Mau Terang Silahkan Dikeser Saja Pengaturan Warna Manajemen PBR Oke Kita Masuk Ke Menu Pengaturan Antena Disini Untuk Pengaturan Antenanya Ada Beberapa Di Antaranya Pengaturan Antena Kita Masuk Coba Kita Sekan Di Disini Ada Taikom 8 Ini Kita Coba Sekan Di Taikom 8 Mungkin Tidak Terlalu Banyak Nanti Channelnya Karena Posisi Juga Mendung Posisinya Mendung Kita Cari Cari Buta Disini Untuk FTA Tidak Kita Ambil TV Saja Seperti Biasanya Kita Tunggu Sampai 100% Untuk Teman Teman Mungkin Mencari Software Software Editan Silahkan Teman Ketik Di Pencarian Youtube Silahkan Ketik Saja Imam Maskor Kancel Atau Imam Maskor Software Sebelum Teman Teman Ngambil Software Saya Sarankan Silahkan Ditonton Videonya Silahkan Ditonton Sampai Selesai Biar Tahu Kekurangan Dan Kelebihan Apa Saja Yang Ada Di Software Jadi Untuk Teman Teman Jangan Asal Ambil Sesuaikan Dengan Kebutuhan Silahkan Ambil Sesuaikan Dengan Kebutuhan Jangan Cuma Melihat Ikonnya Atau Skinnya Yang Bagus Ini Biasanya Kalau Ada Ikon Baru Tampilan Baru Ini Teman Teman Tergiur Akhirnya Update Tanpa Memperhatikan Kekurangan Dan Kelebihan Dari Software Nya Jadi Salah Saya Silahkan Disimak Dulu Langsung Diambil Silahkan Disimak Silahkan Ditonton Dulu Bila Mana Dirasa Dibutuhkan Silahkan Langsung Di Update Sudah Mencapai 244 267 Kita Tunggu Saja Sampai Selesai Sudah 75% Hampir Selesai Kalau Scan Satelit Ini Harus Sabar Mungkin Tidak Sepenuhnya Seperti Biasanya Nanti Tidak Semuanya Masuk Karena Posisinya Juga Mendung Cuma Mendapatkan 328 Oke Untuk Menu Yang Lain Ada Db Finder Ini Ada Db Finder Kita Masuk Ke Sistem Informasi Ini Untuk Melihat Menu CA Setting CA Setting Ini Ada Edit Key Gimana Ada Bisk Key Ada Menu Power VU Turn Blush Dan Lain Lain Dan Ada Juga Disini Ada Power VU Ada Turn Plus Oke Kita Masuk Ke Pusat Media Disini Ada Beberapa Untuk APK Silahkan Teman Teman Recek 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 Kita Masuk Ke Pengaturan Jaringan Untuk Pengaturan Jaringannya Sudah Saya Hubungkan Untuk Internet Disini Ada Clean Gain Pengaturan Clean Jaringan Dan Juga Ada Scam Plus Yang Saat Ini Sudah Pilot Set Kita Cari Untuk Satelit Satelit Yang Baru Kita Scan Disini Ada TICOM Kita Cari Yang Kita Lihat Untuk PPTV Ini Sudah Tidak Buka Soalnya Ini Sudah Belum Dimasuk BISG Untuk Bersik Ini Minim Terlihat Minim Kita Cari Yang Ke Buka Disini Semua Muncul Dularnya Muncul Dularnya Untuk Tampilan Skin Dan Infobar Ini Untuk Tampilan Skin Dan Infobar Selebihnya Untuk TICOM 8 Silahkan Teman Teman Tracking Ya Subscribe Dimanapun Berada Yang Sudah Dukung Channel Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Menjadi Amal Yang Barukah Bertambah Rezekinya Bertambah Melimpah Dimudahkan Segala Urusannya Untuk Teman Teman Sekali Lagi Yang Belum Dukung Channel Ini Monggo Silahkan Didukung Dengan Pencet Tombol Subscribe Jangan Lupa Mengatikan Tombol Lonceng Biar Dapat Notivasi Dari Youtube Silahkan Aktifkan Tombol Lonceng Biar Teman Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Bila Mana Teman Teman Mengalami Gendala Di Reciper Silahkan Saja Teman Teman Komen Di Kolom Komentar Insya Allah Serta Komen Dari Teman Teman Saya Balas Dan Saya Bantu Sekian Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Mengingat Subware Lama Subware Lama Yang Dulu Sempat Viral Sekian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati